Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah diadakan Bedah Visi Misi dan Rekam Jejak Capes-Cawapes 2014 Untuk kali pertama dalam sejarah undip, tim sukses pemenangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK berkesempatan memaparkan visi-misi pasangan Capes-Cawapes mereka dalam acara bertajuk Bedah Visi Misi dan Rekam Jejak Capes-Cawapes 2014 Acara yang diterfakasai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di Penegoro dan Pol Tracking Institut tersebut dilaksanakan di gedung LPPU Undip Tembalang, Semarang pada Rabu 18 Juni 2014 Dengan menghadirkan juru bicara dari tim pemenangan Capes-Cawapes Diskusi ini dimonelatori oleh Direktur Eksekutif Pol Tracking Institut Hanta Yuda dan menghadirkan tiga panelis Yakni Pakar Hukum Undip Prof. Suteki, Kembal Direktur Tiga Undip, Bapak Warsito, dan Presiden BNKM Undip Taufik Awliya Rahmat Juru bicara tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Tanto Yahya menegaskan kampanye yang dilakukan timnya adalah dengan mengambilkan kesantunan Tidak bersifat menyerang Menurutnya saat ini Indonesia butuh pemimpin yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju Bukan pikirannya, Bukan hati Kita bukan sedang memilih seorang kepala daerah yang cantor wilayahnya hanya 600 km persegi Kita mencari Presiden Republik Indonesia Dengan peningguan kepala daerah yang sama dengan Amerika Selain itu, juri bicara pasangan capes-capes nomor urus satu yang dulu eksis Di salah satu acara quiz, Once to be a Millionaire tersebut juga mengatakan Sebenarnya, persoalan bangsa Indonesia sekarang ini bermuara pada pendidikan Termasuk penyebab maraknya korupsi Akan penuh Tapi dibutuhkan sekarang ini adalah upaya pritaktif Upaya pencegahan Bagaimana kenyataan negara-negara itu tidak korup Apa itu? Mualanya di mana? Pendidikan Makanya di Paro ada reform Ada tiga reformasi yang akan kita lakukan Pertama, reformasi sistem pendidikan Ketua, reformasi sistem ekonomi Dan tiga adalah reformasi sistem politik kita Ketiga-tiga yang dibawa kontribusi terhadap lahirnya korupan-korupan besar dari masa-masa, dari pemerintahan ke pemerintahan Malu kami juga, bagi kami Penekanan atau implementasi dari hukum yang tajam ke atas dan ke bawah tidak ada berkualitas Kenapa? Karena kami akan meneruskan keberhasilan Pak SD Ini janji kami kepada rakyat Boleh dibuka Boleh karena itu capai secara bersama kita masuk juru bicaranya Jika berbicara, kata-kata yang kami sampaikan Terpilih, bermakna Karena setiap rakyat saya sampaikan hutang saya kepada rakyat Kaman itu adalah jami Tidak ada pemerintahan yang dilakukan Ngomong atau adanya Tapi yang diomongkan itu Itu adalah program Program adalah janji Janji adalah hutang Tante Lu juga berkali-kali memberikan apresiasi terhadap kinerja Presiden SBY Yang selama ini memberatas korupsi tanpa pandang bulu Presiden SBY Walaupun dia dihujat Dengan segala batas korbanannya Kegihannya banyak Khususnya ini, pendekan Besar sengaja masuk penjara Hanya di atas ASD Bupati, Wali, Kota, Gubernur, Bangsa, Menteri Wakil khusus, Menteri, Kesayanganan Masuk penjara Tidak ada Semuanya Banyak pemerintahan Satu dari SBY Artinya Biar yang teruskan ikuti Banyak pemerintahan Banyak pemerintahan Sementara itu Juru bicara timpemenangan pasangan Jokowi-Jekah Ferry Musjidhan Baldan mengatakan Sebenarnya penyebab berbagai persoalan yang saat ini terjadi di Indonesia Masuk kelastian hukum dikarenakan ketidakhadiran negara Ferry juga mempercilahkan Jika dari Kubu Prabowo-Hatta ingin meniru cara berkampanye Jokowi Tidak bagaimana mengumpulkan uang seperti Tonomis Tapi akhirnya terjadi juga Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Itu ini Tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena kami berkampanye Jokowi-Jekah Tidak apa-apa Menurut Indonesia yang sebetulnya Jika dikarenakan Maka saya diri Semua, termasuk orang-orang, semua institusnya adalah menjadi bagian Saudara kita dan mengandalkan tetap bagian dari bahasa Indonesia Dan kita meminta untuk kesejahteraan mereka ini Tidak di atas, tidak hanya kita memiliki orang-orang Saat diminta memilih antara demokrasi dan kesejahteraan Peri menyatakan memilih kesejahteraan Sedangkan Tantai Yahya menjawab Ingin menggunakan demokrasi sebagai solusi Untuk mencapai kesejahteraan agar rakyat sejahtera tanpa ada tekanan Antara demokrasi dan kesejahteraan Kalau harus dikirimkan dan harus dikubahkan Kesejahteraan Terima kasih Kesejahteraan menimbulkan sebuah sejati yang demokrasi Dia toleran, dia berkulih, dan dia suka menolak-menolak Terima kasih Tidak ada tekanan Tidak ada hak-hak yang diambil oleh pemerintah Solusinya adalah demokrasi Di Zina, Anda bisa dibayar yang besar Tinggal di apartemen nyewa Tapi sebagai dari hak-hak Anda tercabuk Tidak bisa berserikat, tidak bisa berbicara Di alam Saudi, ngomongin aja So, kasih Langsung ditangkan Kita ingin meneruskan demokrasi Yang sudah kita rindis Sejak reformasi Tantui juga sempat mengkritik media Yang menayangkan debat capes-cawapes Selama ini seperti tayangan sepak bola Media-media Khususnya cerita dan polisi Yang mendukung calon presiden ini Mengawal hati lorani Membongongi diri sendiri Depan presiden Depan api presiden itu Ibarat tontonan sepak bola Pianasunya Brasil 631 Atas reformasinya Rakyat nonton Bagaimana mungkin besok di koran Dibilang informasinya yang kumpul Bagaimana mungkin berita dari koran Kalau masyarakat bro Sama Brasil Kamu misalnya rakyat tidak nonton Siaran langsungnya Tidak apa-apa Tapi rakyat ini menonton Ini bahaya Jadi ketika ada jujuan Ketika Dibiar dengan perecapan presidennya Kesalahan awal Yang bersifat elementer Dan ini berlawanan Dengan demokrasi Terima kasih Saya yang inginkan Menjadi bagian Pemerintahnya Apa Pembangunan Yang saya Terjahin dulu Disuruh TV Wah Ya Oke Kalau Menindahkan Kini sendiri Teru 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 Usah Menyampaikan Visi misi Apa yang dikatakan Kedua juru bicara Tim SES Yang juga sama-sama Kadar Patai Golkar Itu pun Langsung dimintai Kejujurannya Apalagi Kontrak Contrak Hasil Tidak Mengatakan Apa yang bisa Saya katakan Tidak Menutupi Dan kalau itu Diakui Sebagai kejujuran Masyarakat Saya Saya Mengatakan Ini Dari Bisa Kami katakan Sebuah Kalimat Yang Menda-menda Bukan Kalimat Yang Membolong Bukan Kalimat Yang Memindah Bukan Sebuah Reflexi Dari Sebuah Komitmen Terima kasih Masa Terima kasih Untuk Pernanyaannya Karena Saya Kejujuran Ini Bahan Mahal Dan Sayangnya Kejujuran Itu Diterpunjukkan Dengan Arif Kijaksana Oleh Para Pemimpin Kita Yang Kita Cari Adalah Seorang Pemimpin Apalagi R.I.1 Kepala Pemerintahan Sekaligus Kepala Negara Sebagai Mana Mudah-mudahan Seseorang Yang Melakukan Apa Yang Dia Capa Itulah Esensi Dari Kejujuran Kalau Seorang Pemimpin Yang Tidak Alamak Tidak Djalankan Apa Yang Dia Ucapkan Secara Sini Korong Tidak 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 Bermuda Tidak 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 Beberapa Hal Menarik Tidak 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 membalikkan pertanyaan dengan ato yang sudah dilakukan Prabowo selama ini lewat kemampuan bahasa Inggrisnya. Kali-kali dihadir dalam volum-volum yang paling pentam bahasa pun disampaikan kalau bicara dengan orang yang bisa bahasa Inggris begini bisa bahasa Inggris. Saya kira cari apapun kalau anda lakukan pembakuan bahasa saya kira kita sudah melampaui satu catatan kami adalah kalau presiden anda yang dianggap lebih hebat berbahasa Inggrisnya tapi tidak ada hal yang disampaikan untuk apa juga. Sedangkan Ferry menanyakan kepada Tantowi apakah kubur Prabowo-Hatan nanti mau menjadi bagian dari pemerintahan jika yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden adalah Jokowi-JK. 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 Terima kasih telah menonton!